Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di seluruh Indonesia Channel yang orang-orang biasa untuk orang-orang luar biasa Bukan rekayasa biar fakta yang berbicara dengan popor dan laras kita satukan Indonesia Oke teman-teman semuanya kali ini kita bertemu lagi di video kali ini Disini sudah teman-teman lihat terpampang jelas unit-unit Dengan range harga 2 jutaan kali ini Disini dengan Moser OD28, 32 dan juga 38 Kali kita akan cek untuk performa unit-unit ini Dan juga kita akan cek untuk harga dan juga spesial promo di bulan September ini Ada apa aja spesial promo kita di bulan ini Dan juga bagaimana untuk hasil-hasil unit daripada Moser yang akan kita tes di video kali ini Jadi gak usah lama-lama kita langsung saja menuju untuk spesialasi singkat untuk unit-unit Moser yang sudah ada di depan saya kali ini Let's go Oke teman-teman semuanya sebelum kita membahas untuk speknya Kita akan coba cari giveaway Bukan coba sih kita udah mau cari Oke disini kita udah masuk ke akun resmi dari Seri Rival Indonesia Disini kita akan cek untuk video terbaru yang channelnya Mbak Fonda Teman-teman bisa cek juga Bentar Ini komennya belum muncul soalnya Kita akan cek disini komentar terbaru Kita akan scroll ke bawah menyelam lebih dalam Disini untuk komentar pertama yang akan mendapatkan spesial peredam dari Seri Rival Indonesia Ada Ad Yolan Setiawan 5885 16 jam yang lalu komennya 16 jam dari video ini di tag ya maksudnya Disini untuk komennya mantap Moser lagi promo ditambah tebus hematnya yang menawan Dari Canon 707 bismillah jadi Moser Mantap banget ini videonya tepat sekali Karena disini adalah membahas unit Moser Yang semoga juga akan tersampaikan unitnya Mosernya Ini spesial dari Seri Rival Indonesia Ad Yolan Setiawan 5885 Dapat peredam HW100 dari Seri Rival Indonesia Dari Seri Rival Indonesia Untuk cara klaimnya gimana langsung aja Cet ke nomor kita yang sudah tertera di video kali ini Untuk mengklaim hasil giveaway nya Kita akan cek lagi untuk giveaway yang kedua dari Seri Rival Indonesia Disini saya akan random aja Yang menurut saya menarik sih sebenarnya Ini tidak ada settingan ya teman-teman Saya juga tidak kenal ini siapa saja yang nonton disini Yang pasti yang nonton adalah Sobat Beddler yang men-support Seri Rival Indonesia Pastinya Disini ada Ini 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 mungkin boleh ini Soalnya saya lihat profilnya pakai senapan angin Nah Ini dari Salam satu laras Ingat senapan Ingat cerdadu Unit impian banget Sangat pengen dimiliki Ini selamat buat mas Herlianto Ini dapet spesial mimis jawara dari Seri Rival Indonesia Bisa diklaim Kalau nomor kita yang sudah tertera di video kali ini Untuk keterangan lebih lanjutnya Langsung aja chat Dan mungkin dilihatkan screenshot video kali ini Oke Jadi itu tadi adalah pemenang-pemenang giveaway mingguan Dari Seri Rival Indonesia Kita langsung aja menuju membahas untuk unit senapanya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semuanya Kali ini kita akan membahas Spesifikasi singkat dari beberapa unit monster yang sudah ada di depan saya ini Mulai dari unit yang OD28 ini Disini adalah monster dengan OD28 seperti namanya Disini untuk tabungnya sendiri Dia dengan bahan stainless Dengan diameter 28mm Seperti ini untuk ketabalannya ini 3mm untuk tabungnya Dengan bahan stainless Dan diatasnya dengan laras Disini ini larasnya 13mm Dengan cincin laras Dan juga ini untuk variannya yang single shoot Sebenarnya ada varian magazine Cuma yang lagi ready di Seri Rival Indonesia Kalinya adalah varian single shoot Seperti ini Dia ada dua track tarikan gerendel Sudah dilengkapi dengan power adjustable Dan disini untuk pinconnya sudah ada safety trigger Dan power powernya model klasik dari kayu mauli Yang paling ringan Untuk beratnya pun juga ringan banget Cuma di 2,5kg Jadi salah satu unit yang cukup ringan dari jajaran monster adalah Mouser OD28 Stainless Ini yang paling ringan Bukan salah satu yang ringan Ini adalah yang paling ringan Dan yang berikutnya Disusul dengan kakaknya Disini adalah Mouser OD32 Stainless Dengan spek tabungnya juga sama 32mm dengan bahan stainless Untuk ketebalan tabungnya sendiri Ada di 3mm Untuk larasnya disini sudah dibekali dengan serombong laras Karena ini adalah varian magazine Untuk varian magazine biasanya ada serombong larasnya Ini serombong larasnya 19mm dengan laras 13mm Sudah support dengan peredam Pastinya disini untuk chambernya model tumpuk khas Mouser Warna merah Kali ini yang lagi ready Disini untuk manometernya ada di bagian samping Seperti ini Dengan power power model klasik Kayak gini Untuk pincu nya Dia sudah dilengkapi dengan safety trigger juga Dan untuk ke belakang Disini ada setelan power juga Jadi sudah mantep banget Untuk unit-unit ini rata-rata Untuk di safety nya ada di 2700 PSI Untuk tekanan amannya Tapi kita tadi tes rata-rata di 2000an nantinya Seperti itu Oke Seperti itu untuk spek singkatnya Dan selanjutnya Dengan yang paling bongsor atau paling besar Disini adalah Mouser OD38 Dural Kali ini hadir dengan OD38 mm dengan tabung Duralium Untuk ketabalannya sama ada di 3 mm untuk tabungnya Dan untuk spek larasnya pun juga sama untuk unit OD38 maupun yang 32 Dia dilengkapi dengan serombong laras 19 mm Jadi sudah oke banget Dan untuk cincin larasnya juga sudah ada Disini sudah support magazine juga Untuk model popornya kayak gini Dia popor klasik seperti ini Nah popor klasik mungkin finishnya dia agak lebih gelap Dan juga untuk picunya disini Nah ini picunya sudah dilengkapi dengan safety trigger juga Jadi mantep banget Sudah aman banget Dan juga spek-speknya disini untuk powernya mungkin mirip-mirip Kita akan tes juga setelah ini Untuk hasil akurasi dari unit Mouser ini Baik yang OD28, 32 maupun 38 Kita akan langsung saja untuk mengetahui hasil tembakan maupun FPS dari unit-unit Mouser Yang sudah tersedia di depan saya ini Jadi gak usah lama-lama kita langsung saja ke lapangan tembak Untuk cari tahu hasil tembakan dari unit Mouser ini Let's go Oke teman-teman semuanya Kali ini kita akan cek untuk unit yang pertama dari tes kita kali ini Disini untuk unitnya sudah kita siapkan di ragum Dan ini untuk unitnya adalah Mouser OD28 Tatmung Stainless Kali ini kita pakai variannya single suit ya teman-teman Karena memang yang lagi ready adalah varian single suit Disini untuk mimisnya kita pakai sama semuanya nantinya Disini ada dari baraku damage Dengan berat 10,6 milagrin Untuk bentuk mimisnya kayak gini Dan disana juga sudah kita siapkan untuk second cam Yang jaraknya ini kurang lebih di 20 meteran Nanti kita juga akan tes sama di 20 meter untuk setiap senapanya Hasilnya kayak gimana? Kita akan coba untuk tembakan yang pertama Ini kalau ada noise Mohon maaf ya teman-teman Ada orang latihan carnaval soalnya ya Oke kita akan coba disini Menggunakan miss barakuda match Untuk tembakan yang pertama Kita menggunakan tarikan grendel 1 dari unit monster ini Nah untuk tembakan pertama sudah terlihat disana Kita akan coba tembakan yang kedua Untuk unit monster OD28 ini Yang pasti unitnya lebih ringan ya teman-teman ya Dan untuk tarikannya pun juga cukup ringan Kita coba tembakan yang ketiga Dan kita coba tembakan yang keempat Seperti ini Kita coba keempat Agak mencar kanan kiri ya terlihatnya Cuma kita akan coba sekali lagi untuk memastikan aja Dan nanti kita akan coba Overload unitnya itu juga kayak gini metodenya Hasilnya apakah juga sama Ya kita belum tahu Kita akan coba nantinya Kita coba tembakan yang terakhir Nah hasilnya seperti itu kita akan cek disana Kita akan coba review dulu untuk hasil yang pertama Seperti apa Kalau saya lihat dari Kamera pengawas yang ada di atas Itu dia ada dua titik tembakan sebenarnya Nah Untuk hasilnya kayak gini teman-teman Ada dua titik tembakan Yang Masih cukup dekat sebenarnya Tapi kalau dikatakan perfect sih Juga gak perfect-perfect amat seperti ini Tapi kalau menurut saya Unit ini kan settingan dari pabrik ya Jadi tetap bisa disesuaikan Ataupun dikontrol lagi Untuk hasilnya akan lebih Lebih sempurna pastinya Mungkin lebih satu lokasi gitu Ini sudah cukup Oke Kalau dengan jempol saya Seperti ini Kita akan cek untuk fpsnya berapa unit ini Kita kembali lagi ke unitnya Kita cek untuk fpsnya Let's go Oke teman-teman semuanya Kali ini kita akan coba untuk Record Layar disini sudah kita cek Untuk fpsnya Kita sudah screen record juga Mungkin saya akan taruh sini Agar tahu teman-teman hasilnya berapa Kita disini sama menggunakan Ini sebarat kodamage Kita akan coba mungkin 3 Ataupun 4 kali tembakan Dengan angin sisa yang tadi Ini anginnya Sekitar 2000an ya teman-teman Kita coba tembakan pertama Apakah keluar Di 900an ya itu Kita coba lagi Tembakan yang berikutnya Ini tadi 900 berapa 953 Oke Kita coba tembakan berikutnya 965 ya Naik ya teman-teman Kita akan coba Untuk grandel 2 Apakah bisa tembus Di 1000 fpsnya Ini tembakan ketiga Kita pakai grandel 2 960 Masih relatif sama Di angka 9 Dan kita coba Grandel 2 lagi Apakah Bisa di 1000an Untuk fpsnya Nah Ternyata Dari hasil yang kita Dapatkan disini Walaupun menggunakan Grandel 1 Aupun grandel 2 fpsnya ternyata Tidak jauh signifikan Tidak jauh bedanya Tidak signifikan maksudnya Jadi Kalau menggunakan Grandel 1 Biasanya di 950an Dan kalau menggunakan Grandel 2 Ada di 960an Jadi seperti itu Mungkin kalau mau Dipakai di 1000 Bisa Cuma untuk unit Sekelas monster OD28 Kayak gini Kok kesannya terlalu Maksa ya Untuk di 1000 Untuk hasil 900an Ini udah oke banget Untuk small game Maupun ke medium game Udah cukup banget Seperti itu Untuk mungkin Sedikit kesimpulan Yang saya dapatkan Di unit ini Kita lanjut lagi Ke unit yang berikutnya Oke teman-teman semuanya Kali ini kita udah Disiapkan Atau disiapkan Kita udah siapkan Untuk unitnya Disini Unit yang kedua Adalah Mauser OD32 Stainless Kali ini kita ambil Yang varian magazine Karena single shoot Tidak ready Ya teman-teman Tapi gak masalah Untuk perbandingannya Sama Spek mesinnya Sama Kita Menggunakan Mish yang sama Juga Disini Kali ini Menggunakan Baraku Damage Dengan berat 10,65 green Dengan angin yang sama Di 2000an PSI Juga Untuk jaraknya Juga sama Jadi masih Sama banget Untuk Apa ya Spesifikasi Tes ini Untuk peredamnya pun Juga sama Menggunakan Dari Bulldog Kita coba Di jarak 20 meter Menggunakan Grandel 1 Karena tadi Juga Pake Grandel 1 Kalau menurut saya Ini Juga Oke Untuk hasil akurasinya Mungkin bisa lebih oke Daripada unit 28 Moser Tadi Atau Moser OD28 Kita coba Tembakan Pertama Nah Seperti itu Tembakan Pertama Dan Kita coba Tembakan Yang Kedua Untuk Unit Ini Terasa Lebih Berat Untuk Kokang Seperti itu Tembakan Yang Kedua Kita Masih Sama Untuk Tes Gruping Kali Ini Menggunakan Grandel 1 Walaupun Unit Moser Sudah Bisa Menggunakan Grandel 2 Kita Coba Untuk Tembakan Yang Ketiga Kalau Kita Lihat Sekilas Dari Tiga Tembakan Ini Kelihatannya Hasilnya Lebih Menguaskan Di OD 32 Apakah Nanti OD 28 Lebih Oke Saya Juga Belum Tahu Karena Saya Belum Ngetes Juga Disini Kita Coba Tembakan Ke Empat Nah Tembakan Ke Empat Masih Di Seperti Itu Untuk Unit Sama Setting Dari Pabrik Kita Cek Aja Apakah Hasilnya Lebih Memuaskan Kalau Sekilas Lebih Oke Tapi Kita Harus Cek Juga Pastinya Kita Cek Ke Sini Disini Untuk Hasil Tembakan Dari Moser OD 32 Tabung Stand Nah Kita Ambil Dulu Tuh Hasilnya Seperti Ini Kita Review Tipis Aja Nah Untuk Tembakannya Masih Satu Zona Yang Sama 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 Gak Lebih Dari Satu Jempol Sih Masih Aman Banget Bahkan Satu Delonjuk Saya Seperti Ini Ini Lima Kali Tembakan Walaupun Gak Bener One Hole Atau Satu Titik Yang Sama Untuk Sekelas Unit Moser Dengan Tabung 32 Millimeter Stand Kayak Gini Udah Oke Banget Karena Unit Tergolong Unit PCP Entry Level Seperti Itu Dan Kita Akan Cek FPS Karena Kita Tahu Hasil Akurasinya Kita Langsung Cek Untuk FPS Berapa Dan Nanti Bisa Menentukan Unit Ini Bisa Digunakan Untuk Model Game Yang Seperti Apa Let's Go Oke Teman Semuanya Kali Ini Kita Akan Tes Untuk FPS Dari Unit Mouser OD 32 Stand Sini Kali Ini Udah Saya Record Untuk Layarnya Nanti Saya Agak Susah Lihatnya Gak Masalah Tanggah Oke Disini Untuk Unitnya Kita Akan Coba Tembakan Pertama Menggunakan Grendel Satu Disini Hasilnya Kayak Gimana Semoga Tidak Mengecewakan Teman Teman Tembakan Pertama Apakah Keluar Di 967 Untuk Grendel Satunya Kita Akan Coba Grendel Satu Lagi 967 Oke Oke Banget Sih Untuk Kelas PCP Tabung OD 32 Tembakan Kedua 963 Turun Beberapa Angka Dan Kali Ini Kita Coba Untuk Grendel Duanya Nah Grendel Duanya Apakah Bisa Tembus Tembus Ke Angka Seribu Saya Juga Tidak Tau Makanya Kita Akan Coba Disini Kita Coba Grendel Dua 958 Kok Malah Turun Grendel Duanya Aneh Sekali Ya Kita Coba Lagi Kita Coba Grendel Duanya 940 Kok Turun Terus Grendel Duanya Aneh Sekali Kita Coba Grendel Satu Aja Gak Makan Salah Emang Gunanya Tes Ini Sendiri Untuk Mengetahui Sebenarnya Efektifnya Dimana Untuk Unit Unit Kayak Gini Kita Coba Grendel Satu Lagi Apakah Dia Naik Kita Coba Grendel Satu Oh Enggak Di 936 Kemungkinan Karena Faktor Anginya Juga Yang Sudah Lebih Turun Jadi Hasilnya Kurang Lebih Seperti Itu Di Angka 900 Juga Mungkin Kalau Ngomongin Stabil Di OD28 Tadi Lebih Cukup Stabil Tapi Akurasinya Sudah Tau Nanti Tau Akan Bisa Bapak Tuka Tendiri Untuk Unit Unit Yang Cocok Untuk Teman Yang Kayak Gimana Oke Kita Langsung Ke Penantang Yang Berikutnya Ada Dari Mauser Juga OD38 Kita Akan Langsung Aja Tes Untuk Grouping Dan Juga FPS Nya Let's Go Oke Teman Semuanya Kali Ini Kita Akan Tes Untuk Unit Dari Mauser OD38 Ini 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 adalah Penantang Terakhir Dari Unit Mauser Ini Mauser 38 Dengan Spek Singkatnya Yang Sudah Saya Jelaskan Dengan Tabung OD38 Duralium Kali Ini Bukan Varian Yang Stainless Lagi Ini Sudah Pake Tabung Dural Kayak Gini Ini Yang Versi Magazin Tidak 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 Coba Disana Untuk Unit Masih Menggunakan Spek Spek Yang Sama Untuk Review Kita Kali Ini Menggunakan Miss Barakuda Match Dengan Peredam Dari Bulldog Dan Jarak Sama Di 20 Meter Juga Kita Akan Coba Untuk Tembakan Pertama Walaupun Ini Varian Magazin Kita Tetap Gunakan Single Shoot Belum Dikokang Ternyata Kita Coba Tembakan Pertama Mantap Tembakan Pertama Kita Sudah Menciptakan Titik Yang Pertama Disini Untuk Angin Sama Di 2000 Kita Coba Tembakan Yang Kedua Tembakan Hasilnya Juga Sama Memuaskan Seperti Unit Yang Sebelumnya Tembakan Kedua Moser OD38 Dural Agak Social Distancing Tapi Dikdip Kita Coba Tembakan Yang Ketiga Apakah Dia Lebih Akrab Hasilnya Tembakan Yang Ketiga Moser OD38 Dural Nah Tembakan Yang Ketiga Lebih Akrab Sepertinya Dan Kita Akan Coba Lagi Tembakan Yang Ke Empat Nah Disini Tembakan Tembakannya Kita Menggunakan Tarikan Grendel Satu Teman Teman Tembakan Ke Empat Nah Lebih Terkontrol Kali Ini Tidak Liar Tembakan Yang Kedua Tembakan Yang Kelumah Ini Akan Menjadi Penutup Yang Epic Unit Monster OD38 Ini Kita Coba Tembakan Yang Kelima Mantap Banget Itu Kali Ini Sudah Kita Coba Lima Kali Tembakan Dan Kita Langsung Cek Kesana Atau Atau Mungkin Penglihatan Saya Kurang Tepat Tadi Kita Coba Cek Langsung Aja Disini Lima Kali Tembakan Untuk Vilcock Enak Tidak Seberat Yang OD28 Tadi Yang Tidak Lebih Berat Disini Nah Cukup Oke Untuk Hasil Akurasinya Kali Ini Disini Empat Tembakan Masih Satu Lokasi Dan Ini Ada Yang Agak Main Jauh Disini Tembakan Kedua Tadi Ini Banyak Faktor Kalau Kayak Gini Biasanya Ada Faktor Mimisnya Juga Ada Faktor Penembak Nya Juga Walaupun Sudah Diragum Mungkin Ada Pergeseran Sedikit Atau Mungkin Bagaimana Biasanya Mimisnya Faktor Mimis Yang Mungkin Bentuk Rok Tidak Sama Atau Mungkin Beratnya Pun Juga Beda Satu Dua Green Mungkin Karena Dari Sekian Banyak Mimis Juga Ada Perbedaan Pastinya Tapi Untuk Of All Disini 5x Tembakan 4 Tembakannya Masih Satu Titik Dan Masih Aman Banget Untuk Hasil Dari Unit Moser OD38 Duralium Ini Apakah Hasil Yang Oke Ini Juga Di Fs Yang Oke Saya Juga Belum Tahu Kita Langsung Saya Cek Untuk Unit Moser OD38 Ini Tes FPS Let's Go Nah Oke Teman Kalian Kita Udah Siapkan Untuk Unit Ini Dengan FX Radar Pastinya Untuk Tes FPS Disini Penantang Terakhir Dari Lomba Moser Ini Saya Tidak Bilang Lomba Moser Tes Moser Kali Ini Untuk FPS Sudah Kita Screen Record Di 0 Untuk Mimis Kita Menggunakan Sama Untuk Angin Sama Sisa Dari 5x Tembakan Tadi Ini Di 2000an Kurang Mungkin Di 1700an Kurang Lebih Kita Akan Coba Tembakan Pertama Menggunakan Grendel 1 Disini Apakah Unitnya Bisa Menembus Angka 1000 Kalau Dari Adik Adiknya Tadi Tidak Ada Sampai 1000 Rata Rata Di 950an Stabil Disana Apakah Unit Yang Lebih Besar Ini Dengan Tabung Duralium Bisa Sampai 1000 Kita Coba Tembakan Pertama Berapa 939 Kita Coba Tembakan Yang Kedua Masih Menggunakan Grendel 1 Dengan Mimis Baraku Damage Tembakan Kedua Berapa 930 Ini Untuk Grendel 1 Kita Akan Coba Untuk Grendel 2 Nah Ini Sudah Menggunakan Grendel 2 Kita Masukkan Mimis Nya Dulu Nah Kita Sudah Masukkan Mimis Nya Tembakan Yang Ketiga Grendel 2 OD38 Duralium Dari Mauser Apakah Menyetul Angka 1000 Suaranya Kencang Sekali Tapi Spacenya Tidak Kencang Itu Teman Teman Saya Tidak Tau Kenapa Atau Mungkin Memang Cara Tes Saya Yang Kurang Tepat Mungkin Teman Teman Kalau Ada Saran Untuk Cara Tes Yang Lebih Oke Untuk Hasil FPS Bisa Di Comment Aja Nanti Bisa Kita Praktekin Untuk Cara Cara FPS Yang Lebih Mutah Mungkin Kita Coba Masih Gunakan Grendel 2 Kalau Dari Suaranya Terlihat Lebih Kenceng Tapi Kenapa Ini Malah Lebih Turun Kita Kita Coba Lagi Grendel 1 Aje Dan Disini Untuk Angin Pun Sudah Turun Banget Ya Karena Pake Grendel 2 Itu Boros Banget Nah Disini Angin Sudah Di 1500 An Menurut Saya Cukup Boros Untuk Hasil Unit Dari OD38 Ini Mungkin Atau Karena Powering Yang Besar Menurut Saya Powering Pun Juga Tidak Besar Amat Dan Mungkin Tonton Bisa Mentukan Sendiri Untuk Hasil Yang Sudah Saya Tes Kali Ini Dan Kita Langsung Aja Menuju Ke Studio Untuk Membahas Lebih Lengkap Dari Unit Unit Mouser Yang Sudah Kita Tes Di Lapangan Kali Ini Let's Go Oke Oke Teman Semuanya Jadi Seperti Itu Adalah Hasil Tembakan Dari Unit Mouser Seperti Yang Teman Teman Lihat Untuk Unit Mouser OD28 Ini Dia Untuk Hasil Akurasinya Mungkin Bisa Lebih Dikontrol Lagi Kalau Teman Mungkin Beli Atau Minat Dengan Unit Ini Dengan Men Setting Setelan Power Disini Untuk Harga OD28 Stainless Ini Teman Tuan Bisa Mendapatkan Unit OD28 Stainless Single Suit Dari Mouser Ini Dengan Harga 1,8 Juta Untuk Paket Standarnya Nantinya Sudah Ada Tasanapan Ada Tari Jandang Ganda Miss Dan Surat Transaksi Ataupun STKS SPK Dari Selon Indonesia Sudah Lengkap Banget Dengan Harga Under 2 Jutaan Atau Lebih Tepatnya 1,8 Juta Aja Disini Untuk Unit Yang Kedua Ada Dari Mouser OD32 Magazin Kali Ini Untuk Unitnya Tentun Juga Bisa Untuk Hasil Akurasinya Mantap Banget Dan FPS Nya Juga Masih Stabil Di Angka 900 Jadi Kalau Untuk Medium Game Juga Cukup Banget Kalau Untuk Big Game Mungkin Perlu Upgrade Di Bagian Pairnya Untuk Mencapai Power Di 1000 Up Ataupun 1100 Atau Ya 1000 Lebih Seperti itu Harus Upgrade Di bagian Pairnya Ataupun Beberapa Unit Ini Harus Di Upgrade Untuk Mencapai Di 1000 FPS Seperti itu Mungkin Unit ini Sudah Didekali Magazin Dan Unitnya Juga Tidak Terlalu Berat Spesial Untuk Unit ini Harganya Pun Cuma Di 2,2 Jutaan Aja Alias 2 Juta Lebih Dikit Jadi Masih Oke Banget Untuk Sekelas Unit 2 Jutaan Bisa Menghasilkan Power Di 900 FPS Dan Akurasinya Yang Mantep Banget Seperti Teman Teman Lihat Tadi Jadi Unitnya Udah Oke Banget Dan Ini Adalah Kelas Tengah Dari Unit Moser Seperti Itu Untuk Unit OD32 Dan Kita Geser Lagi Disini Ini Yang Paling Bongsor Atau Yang Paling Besar Bongsor Untuk Unitnya Masihnya Disini Ini Berat Mungkin Disekitar 2,8 Atau Mungkin 2,8 Kurang Lebih Tidak Sampai 3 Kilo Harusnya Ini Moser OD38 Duralium Dan Untuk Hasil Akurasinya Tentu Bisa Lihat Juga Masih Oke Banget Walaupun Tadi Ada Satu Tembakan Yang Mungkin Agak Mencar Kemungkinan Ada Banyak Faktor Yang Memengaruhi Hasil Tembakannya Seperti Itu Dan Untuk Hasil FPS Nya pun Juga Masih Stabil Di Angka 900 Nggak Pernah Di Bawah 900 Mungkin Bisa Turun Banget Ke 800 Ketika Angin Sudah Menyantuh Ke 1400 Ataupun 1300 Disini Untuk Unit Yang Support Magazin Tentu Bisa Dapatkan Dengan Harga 2,3 Juta Aja Dimana Dengan Harga 2,3 Tentu Bisa Mendapatkan Spek Yang Oke Banget Dia Sudah Support Magazin Tabung Nya Udah 38 Banyak Dural Bukan Stainless Seperti Adik Adik Dan Untuk Model Pop Pernah Pun Juga Masih Klasik Kayak Gini Kesan Mauser Masih Dapat Banget Jadi Itu Tadi Adalah Harga Harga Dari Unit Mauser Ini Mungkin Tentu Bisa Menentukan Sendiri Mau Unit Yang Kayak Gimana Dengan Harga Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Jadi Untuk Speknya Seperti Itu Mirip Mirip Dan Hasil Akurasi Dan Hasil PN Pun Juga Masih Mirip Mirip Karena Satu Keluarga Mauser Itu Tadi Adalah Promo Promo Kita Di Bulan September Mungkin Tentukan Bisa Menentukan Sendiri Mix And Match PCP Apa Dengan Aksesoris Apa Bisa Ditentukan Sendiri Ataupun Konsultasi Ke Nomor Jaksita Yang Sudah Tertera Di Tentang Promo Kita Lebih Detail Langsung Aja Ke Nomor Cs Kita Tertera Di Video Kali Ini Ada Tiga Nomor Cs Kita Dan Sekian Dulu Untuk Video Kita Kali Ini Buat Teman Semuanya Jangan Lupa Untuk Subscribe Kita Ada Di Serdadu Rival Indonesia Di Channel Utama Ini Dan Juga Video Harian Kita Ada Di Serdadu Vlog Kalau Teman Mau Cek Video Harian Kita Oke Sekian Dari Saya Abdi Mohon Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seri Rival Makes Imposibility Possible Terima